Joni, kali ini kita akan membahas tentang Biodata dan Agama Sarena Delon, Ratu FTV yang pindah agama setelah menikah. Berikut ini pembahasannya tentang Biodata dan Agama Sarena Delon, Ratu FTV yang pindah agama setelah menikah. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel Grey Video Baru. Terima kasih selamat menonton. Jakarta, Biodata dan Agama Sarena Delon merupakan informasi menarik berkat berbagai unggahan menginspirasi yang dibagikannya di Instagram. Aktris yang pernah menyandang gelar Ratu FTV ini memang kerap berbagai kisah tentang parenting. Menariknya, semua kisah itu dibagikannya berdasarkan pengalaman sebagai ibu dua anak. Sarena Gunawan lahir di Jakarta, 38 tahun silam. Dia merupakan anak kedua dari pasangan almarhum Zaldi Gunawan dan Sawitri Wardani. Kakaknya, Reza Gunawan, menikah dengan penyanyi dan penulis Dewi Lestari. Dia memulai debut aktingnya pada 2008 lewat sinetron Cucu Menantu. Proyek itu dilakoninya selama hampir satu tahun hingga tawaran membintangi film Kick and Love menghampirinya. Dalam film itu, dia beradu akting dengan Oki Antara dan Ibnu Jamil. Pada 2012, dia membintangi film Perahu Kertas yang membawanya memenangkan penghargaan aktris pendatang baru terfavorit di ajang Indonesian Movie Actor Award. Sepanjang karirnya, Sarena sudah membintangi lebih dari 80 judul FTV, 3 sinetron, dan 6 film. Di luar karirnya yang terbilang mulus, dia sempat merasakan kegagalan pernikahan bersama Taufik Risky. Pernikahan yang terjadi pada 2007 itu hanya bertahan selama 3 tahun dan mereka sepakat untuk bercerai. Setelah 3 tahun menjanda, dia pun melabuhkan hatinya pada aktor Rian Delon yang kala itu juga mendominasi pasar FTV Tanah Air. Sebelum menikah pada 2013, Sarena memutuskan pindah agama dari Islam menjadi Kristen. Kini mereka sudah dikaruniai dua anak, Risaka Dharma Situ Meang dan Sidedari Situ Meang. Menjadi istri dan ibu membuat Sarena melupakan sejenak kegiatannya di dunia hiburan. Dia dan sang suami fokus membangun bisnis dan kerap membagikan keharmonisan pernikahan mereka lewat media sosial. Sarena Gunawan, artis cantik yang pindah Kristen ikuti keyakinan suami. Sukses membintangi hingga 90-an judul FTV. Tentu publik sudah tidak asing lagi dengan biodata artis Sarena Gunawan. Meski kini sudah tidak aktif main FTV sejak pindah agama dan menikah dengan Rian Delon. Sosok Sarena Gunawan tentu masih lekat diingatan. Nama lengkap, Sarena Gunawan, tanggal lahir tanggal 11 Oktober tahun 1983. Pekerjaan aktris, model, tahun aktif, 2008 sekarang, suami Taufik Risky. K, 2007, C, 2010. Rian Delon, K, 2013. Anak, Risaka Dharma Situmeang, Sideda. Ri Situmeang, karir, melansir dari tribun News Wiki dalam biodata artis Sarena Gunawan. Ia mengawali karir sejak tahun 2008. Karir istri Rian Delon ini terus naik berkat aktingnya yang apik di berbagai judul FTV. Nama Sarena Gunawan makin berkibar saat ia main di berbagai judul film layar lebar dan juga sinetron dengan episode panjang. Film layar lebar pertama yang ia bintangi adalah Kick and Love, 2008. Kemudian ia membintangi beberapa judul lainnya dengan berbagai genre berbeda. Asmara, sebelum menikah dengan Rian Delon, Sarena pernah menikah dengan Taufik Risky pada tanggal 21 Desember tahun 2007. Namun mereka bercerai pada tahun 2010. Kemudian ia menjalin hubungan dengan Rian Delon. Setelah melewati proses pacaran selama 3 tahun kemudian Sarena Gunawan menikah dengan Rian Delon pada tanggal 13 Desember tahun 2013. Sarena Gunawan bahkan memutuskan pindah agama. Sarena memutuskan pindah agama dari Islam menjadi Kristen untuk mengikuti jejak suami keduanya, Rian Delon. Sudah tidak aktif lagi tampil di layar kaca. Ternyata Sarena Gunawan ternyata fokus mengurus kedua buah hatinya. Sarena dan Delon pun sering menunjukkan kebersamaan mereka di rumah lewat Instagram. Nah, itu tadi tentang biodata dan agama Sarena Delon, Ratu FTV yang pindah agama setelah menikah. Buah Mentar, terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi.